Assalamualaikum Sobat Halal Siapa nih yang kalau lagi kerah Suka jadi lemes dan gak bersemangat Di episode kali ini Temenin aku untuk berkunjung ke Salah satu UMKM di Magelang Yang terkenal dengan es krim tradisionalnya Kuliner segera kali ini Cocok banget buat bikin suasana hati Sobat Halal lebih nyaman Ini dia, Siva Es Puter Sebagai salah satu Makanan yang terbuat dari susu dan gula Es puter menjadi hidangan yang cocok Untuk mengembalikan mood seseorang Berdasarkan survei di Inggris Beberapa relawan mengaku merasa Lebih nyaman setelah mengonsumsi es krim Nah, Siva Es Puter ini Bisa jadi pilihan yang cocok loh Buat cobat halal ketika kalian Merasa lemas atau kurang bersemangat Tenang, Siva Es Puter ini Udah bersertifikasi halal loh Yuk ikut aku untuk lihat Proses produksinya dan ngobrol langsung Sama onernya Halo Sobat Halal Masih dalam program Halal Lifetel Bersama aku, Gakoy Ardianta Kali ini, aku di Magelang Ditemani dengan owner Siva Es Puter Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam Apa kabar? Baik Mas Kago Nah, beliau adalah owner dari Siva Es Puter Yang ada di Magelang Beliau namanya Bapak Supriyatno Bapak hari ini Siva Es Puter lagi Produksi gak ya Pak? Siva Es Puter hari ini produksi Mas Ada pesanan buat ulang tahun Oh, ternyata Siva Es Puter hari ini Sedang ada produksi Sobat Halal Berarti nanti aku Bisa dong Pak Lihat proses produksinya Boleh, nanti saya ajak untuk melihat hasil produksinya Tapi sebelum nanti lihat Proses produksi Siva Es Puter Aku mau tanya dulu dong Pak Ini dulu gimana ya Pak Konsep awalnya Siva Es Puter itu Jadi awalnya itu saya nyoba-nyoba Mas Sama istri saya Apa namanya, nyoba-nyoba pakai Ya, alat seadanya lah gitu Terus kita siapkan perlengkapannya Kita coba Ya, kurang lebih 30 menit Kita puter-puter Kok akhirnya jadi Ya, kita gak ada salahnya dong Kita pikir-pikir Kedepan untuk usaha Menghasilkan itu gimana gitu Terus Siva Es Puter sendiri ini Keunikannya apa Pak? Yang bisa bikin beda dari Es krim lain gitu Pak? Jadi perbedaan es puter Dengan es krim yang lain Itu kalau es Siva Es Puter Itu menggunakan bahan dasar santan Tapi kalau es krim Itu menggunakan bahan dasar susu Jadi maka Apa keunikan dari es puter Siva ini Itu Menjadikan rasa Menjadi Kurih Karena bahan dasarnya santan Oh, berarti Kalau siva es puter sendiri ini Uniknya adalah Bahan dasarnya dari Santan sempat halal Kemudian Apakah siva es puter ini Ada sertifikasi halalnya? Sertifikat halal? Sertifikat halal Alhamdulillah Dari Pemda Magelang Melalui Disperindak Itu sudah membantu Siva es puter Untuk mendapatkan hasil Halal Tapi sebenarnya Tidak semudah itu Mas Untuk mendapatkan Sertifikat halal Kita harus Menggunakan bahan-bahan Dasar Yang Statusnya Sudah memiliki Sertifikat halal Jadi Semacam Garam krosok pun Itu walaupun Tidak untuk Bahan pokok Disitu Dalam pembuatan es puter Itu tetap harus Bersertifikat halal Gitu Mas Jadi untuk Sertifikasi halal Atau Mau Mengasih label halal Itu Tidak semudah Yang Dipikirkan Iya betul Jadi Jadi makin nih Semua Produk Bahan-bahan Yang Untuk membuat es Puter ini Itu Semua Harus Bersertifikat halal Seperti tepungnya Garam krosoknya Iya Itu Garam krosok Yang tidak terpikirkan Untuk Bahan dasar pun Harus Menggunakan Sertifikat halal Gitu Mas Intinya Bahan dasarnya itu Juga harus Halal Iya betul Semua harus Menggunakan Bahan dasar halal Semua Satu pun Tidak menggunakan Bahan dasar halal Tidak bisa dipastikan Lulus dalam Ujian sertifikat Jadi Begitu sobat halal Kalau Mau Mengasih label Sertifikat halal Untuk Usaha Atau bisnis Kita Itu Enggak Sembarangan Prosesnya Begitu Wah tapi Saya jadi Enggak sabar nih pak Saya penasaran Banget untuk Melihat Proses pembuatan Dari Siva S Buter Ini sendiri Boleh Kita Bisa Melihat ke Rumah depan Untuk Proses produksinya Silahkan Jadi sobat halal Untuk Proses produksinya Siva S Buter Ini Kalian bisa Ikuti aku Setelah Nah ini mas Proses produksinya Siva S Buter Oh iya Ini rumah Produksinya Berarti disini ya pak Iya disini Saya membuatnya disini Nah sobat halal Ini adalah rumah Produksinya Dari Es krimnya Siva S Buter Dari Bapak Supriyat Nah terus Untuk Prosesnya Pembuatan itu Disini Setiap hari Atau Bagaimana pak Saya produksinya Setiap Sabtu minggu aja Kecuali misalkan Ada pesanan Kita layani Di lain Hari itu bisa Oh berarti Di lain Hari Sabtu minggu Atau weekend itu Bisa di hari Weekday Atau hari biasa Itu ya pak Oh iya Terus Setiap Sekali produksi Itu menghasilkan Berapa banyak Es krim pak Saya produksinya itu Setiap kali produksi Dua tabung Satu tabungnya itu 12 liter 12 liter Itu bisa jadi Cup yang kecil-kecil 250 ml Sekitar 150 cup Oh Lumayan Lumayan Banyak juga ya pak Terhadap Sekali produksi Terus Boleh tahu gak pak Ini Prosesnya Kayak gimana aja Ini Prosesnya Nanti kita Tentunya Siapkan Bahan Dasar-dasarnya Itu Baru Kita nanti Proses ke Mesin ini Kayak gimana Kalau di mesin ini pak Gini mas Ini kita Nyalakan Ini proses produksinya Yang kita Lakukan Ini berarti Alatnya Satu aja Atau Dua Sebenarnya Sebenarnya Dua Tapi karena Yang satu rusak Terus kita gunakan Yang satu Berarti Es krimnya itu Nanti di dalam sini Apa ya Iya Nanti di dalam sini Dari semua Bahan-bahan dasarnya Dari Proses Pengerebusan Sampai Proses Pendinginan Baru Masuk Ke Mesin ini Mas Oh Itu ya pak Di pinggir-pinggir Itu ada Sesuatu Iya Oh Ini sudah selesai Mas Jadi Kita membutuhkan Waktu Kurang lebih Satu jam Oh Satu jam Oh Pantesan Tadi Pas kita Di sana Di sini Kayak ada Suara-suara Mesin Gitu Ternyata Dari Ini Suaranya Kencang Berarti Tadi sebelumnya Ada Karyawannya Yang Mengoperasikan Mesin Ada satu Karyawan yang Mengerjakan Oh Oke Sobat Halal Ini tadi adalah Proses Ketika pembuatan Es krim Siva Es butter Terus Kita Habis ini Mau kemana Ikut Bapak Supriyadno Kita mau Diajak kemana Ini Mari Mari Mas Kita Ke rumah Depan Untuk Icip Icip Produk Oke Sobat Halal Aku mau Diajak Icip Icip Es krimnya Oh Oh Iya Pak Ini Mas Mas Ada proses Pengemasannya Yang terakhir Sebelum Kita Pasarkan Jadi Setelah Proses Diputer Masih Terakhir Masih Kita Pas Jadi Sobat Halal Setelah Proses Pembuatan Es puter Tadi Pakai Mesin Ini adalah Proses Dikemas Dan siap Dipasarkan Ini adalah Tahap Terakhirnya Jadi Bagi Sobat Halal Yang penasaran Wajib banget Ngerasain Ini Oke Ini Saya kembalikan Mari Saya antara Icip Icip Di sana Iya Pak Siap Mari Yuk Silahkan Mas Kalau maunya Cip Siva Es puternya Oh Iya Pak Siap Ini ada Rasa apa Ini ada Aneka Rasa Masem-masem Ada Kelapa muda Ada Strawberry Ada Coklat Ada Durian Yang best seller Biasanya Apa Yang best seller Ini Mas Durian Durian Oh Iya Silahkan Saya mau Icipin ya Pak Boleh Silahkan Oke Nah Buat Sobat Halal Yang Mau beli Bisa Banget Ke Magelang Terus Ini juga Ada Kalau kalian Mau milih Rasanya Gampang Ini Bisa Milih Ada Stikernya Saya Mau Icipin Es puternya Siva Es puternya Panas-panas Gini Enak Mas Wah Iya Pak Ini Seger banget Pak Ini Pas Banyak Pokoknya Ini Dan Menurutku Manisnya Cukup Siva Ini Pak Iya Wah Terus Kalau Untuk Harga Satu Cup Ini Berapa Pak Kami Saya Produksinya Itu Dua Dua Kemasan Kemasan Kecil 250 ML Sama Yang Ukuran Besar Itu Yang Kecil Seharga 7000 Kalau Yang Besar 13800 Jadi Buat Sobat Halal Yang Mau Beli Ini Harganya Terjangkau Ya Pak Ya Mulai Dari Harga 7000 Sampai Dengan 13500 800 Terus Berarti Nanti Kalau Ada Yang Mau Beli Harus Kemagelang Jadi Siva Siva Es puter Ini Ada Di Transmat Ambar Moplasa Kalau Yang Di Magelang Itu Ada Di Artos Kalau Di IKM Juga Ada Terus Di Tuku-tuku Lain Yang Di Kota Magelang Berarti Untuk Penjualan Siva Es puter Ini Produknya Ada Di Magelang Dan Di Jogja Nah Buat Sobat Halal Yang Ada Di Jogja Kalian Bisa Beli Produknya Siva Es puter Di Transmart Ambar Ambar Maplasa Nah Bisa beli setiap hari Ini Boleh Silahkan Kalian juga Bisa Bebas untuk Mau Ngerasain Variasi Rasanya Apa aja Seperti Aku Kali ini Seger Baat Oke Bapak Aku mau Ngucapin terima kasih Karena Bapak Bapak Sudah Berkenan Buat Aku Ajakin Sharing Sharing Diskusi Untuk Program Aku Dan Tentunya Motivasi Dari Bapak Juga Akan Sangat Bermanfaat Terima kasih Buat Sobat Halal Sekalian Terima kasih Sama-sama Mas Terus Buat Sobat Halal Jangan lupa Saksikan Terus Program Halal Leftel Di Youtubenya MKFM Jogja Aku Gakoy Ardianta Pamit Untuk diri Sampai ketemu lagi Di episode Selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Sampai ketemu Sub indo by broth3rmax